Korban tewas akibat tanah longsor di perkebunan teh di negara bagian Kerala, India Selatan meningkat menjadi 43 orang. Sementara itu 20 orang lainnya dikhawatirkan terjebak dalam tanah longsor. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita malam hari ini di Apakata Dunia. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Nusantara Malam sesaat lagi masih bersama saya Adi Wiranata. Terima kasih, sampai jumpa. Tanah longsor akibat hujan deras melanda perkebunan teh di Kabupaten Iduki pada Jumat Dinihari 7 Agustus ketika pekerja masih tidur. Upaya penyelamatan berlanjut sepanjang minggu ketika seorang pejabat senior mengkonfirmasi bahwa 43 mayat telah ditemukan. Menteri Luar Negeri Muda India, V. Muraledaharan, mengunjungi lokasi tersebut pada hari Minggu ketika tim penyelamat melanjutkan pencarian mereka untuk orang-orang yang selamat. Departemen Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan untuk hujan lebat di beberapa distrik, termasuk peringatan merah untuk Iduki. Pada 2018, Karela dilanda banjir terparah dalam satu abad. Ratusan orang terbunuh, banyak dari mereka, dari Iduki. Dari Karela, India, kontributor Nusantara TV, melaporkan. Dari Karela, India, 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 India